Saya pernah suatu hari di Bitangisik aja sebuah UMN di Dara Kemayoran. Malam tapi, habis maghrib sampai jam setengah sembilan ya. Sama seperti ini, sampai jam setengah. Suatu hari itu saya ingat, ada menjelang, pas pulang itu saya cari, karena waktu itu belum ada supir, jadi saya kalau bawa mobil sendiri itu capek. Jadi saya mesin ojek online. Jadi karena saya mesin ojek online, malam itu saya kelas pulang, masanya gojek begitu datang, ada supir gojek datang. Orangnya ramah tapi banyak umumnya. Jadi saya kecampein juga, ngelain ini. Ini baru datang, masanya malam Pak, pakai masker apa-apa? Enggak. Pakai helm Pak, lebih. Sepanjang jalan ada yang ada beruling. Bapak kerja di sini Pak. Enggak, sengaja, jawabnya singkat. Bidai tahu, agak lebih capek. Bapak kerja di mana Pak? Nanya lagi. Di mana-mana. Oh, banyak juga ya Pak, di mana-mana. Emang kerjanya apa Pak? Ngajar. Oh, Bapak ngajar. Ngajar apa Pak? Ngajar ngaji. Oh, Bapak Ustaz. Begitu saya boleh nanya. Dari tadi situ dia nanya. Dari tadi situ nanya. Ya kan saya baru tahu Pak Ustaz. Nanya. Yaudah, apa nanya. Jadi saya kepo. Nanya apa? Gini Pak Ustaz, saya kan supir Gojek nih Pak Ustaz. Dapat tawaran dari temuan. Sekarang kan persaingan supir Gojek. Pasti nih Pak Ustaz. Nggak lah bisa ngangkai dulu pendapatannya. Nah teman saya nawarin aplikasi yang ditanam ke handphone. Bayan cuma 100 ribu. Tapi manfaatnya buat selamanya. Tujuhnya apa? Bisa memblok semua orderan go food larinya ke kita. Nih kalau ada sebut Gojek nih. Konfirmasi utangnya tuh. Katanya nih. Bisa memblok orderan go food larinya ke kita. Nanti kita pilih yang paling kira-kira bagus performanya dimana nih. Nah kita bisa pilih. Nah katanya gitu. Katanya kalau kita bagus performanya nanti di akhir bulan gue bisa ngecom. Gitu. Boleh gak nih Pak Ustaz? Kita diam saya. Saya jawab boleh aja sih Pak. Tapi terima resikonya. Resikonya apa Pak Ustaz? Resikonya istri suka melawan anak sulit diatur. Tiba-tiba udah berhenti. Pantesan. Saya kaget. Maksudnya Pak. Waduh. Untung saya nanyanya sama Ustaz gitu. Kenapa Pak? Saya tuh anak saya pertama kan ada di pesantren. Baru kelas satu. Tapi saya langsung lah gini-gini pengen asa ya. Satru juga. Dua minggu lalu ngepon. Ngepon aja gini. Gak ada ngepada hujan langsung. Saya sakit hati juga dia ngomongin. Pak. Iya. Lihat kali kalau ngirimin uang buat makan disini. Yang halal-halal aja aja. Jangan yang haram-haram. Saya kan tersinggung. Kenapa ngomong gitu? Soalnya dua-dua minggu hafalanku gak nambah-nambah. Kata Ustaz tuh gak mungkin Quran bisa nempel di kepala yang masih ada sekarang. Kata Ustaz itu sangat mulia. Tidak akan nempel. Tidak akan nempel cahaya Allah itu kepada laku masyarakat. Walaupun anaknya berlaku masyarakat. Tapi dari bapaknya. Hati-hati. Nabi-hati. Terima kasih telah menonton!